ya Allah guys tuh liat sawah 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 tuh air sungai dibawahnya wadidaw keren banget keren Oh bener guys penambang pasir mantep ya tuh ada bawa jaring ikan juga kayaknya berarti disini masih banyak ikannya nih guys ini pasir Pak pasir dari kali yang dibawa ini Oh nih Kali Muara ya Apakali Janten Kampung Muara Oh Oh iya Oh iya ada dua ya ada dua Oh iya iya dibawa kemana Pak pasir ini Oh iya ada yang ambil ke sini ya Oh iya mau ke warung mituti Hai guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah ini kita video terpisah ya kita dari teras sering sisa lada nah ini kita arahnya yang ke Triung Kaung atau ke pengrajin tradisional Opepang apa kayak gitu sebutannya guys jadi di video sebelumnya kita mantap temen-temen ya sampai ke teras sering sisa lada nih kalian bisa lihat guys indahnya menggoda iman ya saya coba untuk berhenti sebentar ya Wuh gila buat kalian yang belum ke sini sini lah Oke guys tuh my friend si Pian TV udah duluan Oke sebelum kita let's go apa kabar kalian semua mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat Amin saya menonton kalian kita ngajak jalan-jalan virtual ke kampung yang sangat indah nih desa di ujung Bogor ya jadi Bogor Barat kita mau belusuk-belusukan jadi kita reading santai melewati perkampungan lewat sawah-sawah jalan setapak jadi dari teras sering sisa lada kalau kalian mengikuti jalan ini nah ini langsung ke Riung Kaung guys dan juga ke desa pengrajin ya yang ada di atas ini tapi nanti mungkin kita nggak mampir ya karena kita hanya belusuk-belusukan aja guys kita mau checkpoint atau finish ya di warung kopi tuti yang ada di Kalimuara desa Cibunian wuh nanjak pros wih wadidaw mantap-mantap yang kayak gini guys jalannya maklum ya namanya juga di sini kan desanya dikelilingin gunung nah ini kalau kalian mau ke Riung Kaung dari pertigaan ini kalian ambil ke kiri ke atas Nah tuh di atas tuh ada desa pengrajin guys tuh desa pengrajin terbuat dari bambu kalau tidak masalah nah ini ya papan petunjuk nih di Mina Padi Sirna Asi Muara Babakan Hegar mana Oke guys nih kita langsung ya blusuk-blusukan ke kampung yang sangat indah mudah-mudahan kalian terhibur ya jadi buat teman-teman yang menantikan update rute Puncak 2 Insya Allah minggu depan kita akan let's go ke rute Puncak 2 Hai kenapa bu bocor Oh betulin air air selang ya langsung dari gunung ya Oh udah lubangnya konten ya bok tuh guys warga lagi menerin keran bocor jadi airnya tuh langsung dari kaki gunung sini ya uh deh kalian lihat ya tuh lihat uh persawahannya wadidaw 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 nah ini nanti kita melintasi jalan setapa guys pokoknya jalannya itu muat motor doang Nah kalau ini masih bisa sih kalau mobil nanti yang di ujung situ ya jadi ini guys suasana di desa kebunian ini perkampungnya udah asfal keren sih sebenarnya ya mantap tapi sampai di ujung ini doang nanti habis ini istilahnya kalau bawa mobil buntu ini ya Nah sampai di ujung ini aja kalau nggak salah itu kan ada gapura tuh jadi mentok sampai disitu doang Hai Nah kita lewat sini nih kita mau Hai ngapain itu masuk YouTube berubak mal ya oke guys nah jadi jalan itu sampai ini doang nih ada gapura nih sampai disini kita lewat jalan setapak jalan setiap nih guys ah 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 ada motor gede oke siap iya jadi karena jalannya itu muat motor satu doang itu di depan kayaknya ada motor jadi kita antri dulu ya nunggu motor itu lewat baru nanti gantian Oh bener nih orang-orang turing yes mantap ah wuhh nih orang-orang turing yes ini kayaknya dari Ciantan nih ngelewati jalan-jalan setapak nih kalau kita bisa lihat oke siap tuh anggap ya orang-orang motor trail ya pada turing salah satu contoh ya bahwa desa ini bener-bener eh menggugah hati kita buat orang-orang perkotaan ya banyak iya ah aman lah tenang iya udah oke thank you makasih ya tuh tadi guys orang-orang turing ya motor motor trail pada lewat sini mereka mengabadikan guys di helm mereka terlihat ya kamera ya itulah guys zaman media sosial sekarang kalau kita healing tuh harus dimanfaatkan momen ya kita share ke media sosial luar sana wuhh gila nih guys lihat jalannya pas banget motor satu nih sawah-sawah semua wuhuu masya Allah nih lihat irigasinya nih bening banget nih jangan sampai melek nih kalau melek langsung nih kita nih nah sampai disini nih guys kalau mau ke Ciantan ambil ke kanan nih guys nah ini pokoknya ciri-cirinya ada jembatan ya jembatan yang nggak pakai pengaman nih nggak ada kiri-kanannya nah ini jalannya ini nih guys wuhuu siap oke teh ya ada motor guys lewat jadi karena jalannya pas-pasan banget motor ya kayak gini kalian fokus jangan sembarangan kalian bisa ngejengkang nih ke padi-padi warga ini wuhuu wuhuu wuhh 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 air sampai dibuang-buang kalau disini guys padidaw wuhh padinya lagi menghijau mantap mantap nah ini nih guys jalan yang saya kangenin nih tuh di belakangnya ada PNTV ya wuhh ini bener-bener harus konsentrasi ya jalan muat motor kayak gini ini kalau meleng dikit langsung ini ngejengkang kita wuhh keren-keren tuh lihat guys sebelah kanan ya padi warga nih wuhh sedang berbuah nih tuh nanti lagi panen tuh guys keren nah ini nanti kita tembusnya ke warung kopi Umi Tuti ya yang di Kalimuara perbatasan Cibunian dengan Cianten ya kalau nggak salah mudah-mudahan sih saya nggak salah guys kalau saya salah ya mohon maaf ya wuhh jalannya tetapak berbatu terus plus licin juga wih keren tuh Bang Heru sinyonya tua dia jakin blusukan bener inilah hiburan sinyonya tua nih diselah-selah kita lagi nggak ngonten ke jalur rute puncak 2 ya kita main ke daerah Pamejahan jadi kita nunjukin ke teman-teman semua ya di luar sana bahwa disini terdapat ya kampung paling ujung di Bogor jadi keindahannya itu pokoknya membuat mata kita tercengang oke guys ini udah ada cor-corannya dikit nih coran lama sih udah mulai ada coran lama sih udah mulai agak ngelepas dikit ya wuhh tapi ini agak licin guys kena basah ya malam guys kalau di bulan November ini kan bulan-bulan hujan wuhh mudah-mudahan sih nggak ada motor disini nih biar kita nggak minggir-minggir gitu karena kanan kita jurat nih guys ngeliat ya kayak gini nih wih luar biasa pokoknya nih belusukan kita nih oke lanjut ke bawah kita nih ke pemukiman warga lagi nemu lagi kita persawahan wuhh ini ada motor panik nih guys tuh liat sawah ya sebelah kanan jadi masyarakat disini lagi menanam padi guys kayak kalau dilihat baru padi umuran semingguan ya masih kecil-kecil padinya biasanya tuh ya sekitar tahun baru dua bulanan lagi tuh keren tuh udah mulai enak dilihat jadi hijau ruyuk wuhh lihat nih wahai wih udah mulai mendung tuh guys tadi sempat panas sekarang mendung lagi tuh ya udah mulai gelap wuhh nih liat nih ini kalau udah tumbuh gede bener guys sejauh atau memandang hijau ruyuk guys tuh liat tuh perkampungannya ya waduh mantap mantap jadi ini konten kita buat hiburan temen-temen kita yang TKW yang ada di luar negeri yang kangen dengan kampung halaman tuh liat loh loh guys tuh liat sawah 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 tuh air sungai di bawahnya wadidaw keren banget keren ini pamijahan ini emang luar biasa ya sentrasi nih guys jadi merhatiin jalan sambil kita liat view-view bagus ya nah tuh tuh sebelah kanan tuh sungai tuh guys tuh kayaknya sungai muara guys atau kali muara gitu lah sebutnya kayak gitu ya jadi kadang-kadang saya bingung ya membedakan antara sungai dengan kali itu menurut saya sih sama aja apakah kali itu kecil sungai itu besar ya buat saya sih wodoaek kali sungai oke guys ini kita lewat di permukiman warga wuhuu jalannya montem walaupun berbatuk wih ada meung wuhuu keren keren wih liat guys jalan nyepas banget guys kiri ini udah rumah warga nih wow keren ya wuhuu ini ada dedek gemes minggir sini oke guys kita let's go awas ya tuh dedek gemes si bunian ah pangeru bisa aja dulu kan dedek gemes pencak dua wih awas dek kenapa saya bilang awas belakangnya sawah guys oh itu kalau ngejengkang udah duduk di lumpur wih ini anak meong nih nah ini guys kita mau melewati jembatan kalau udah sampai disini wuh mendung lagi ya hujan 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 nah ini guys ini kalau udah namu gapura warna merah ini kita mau melewati jembatan bojil nih liat ya rumah ini langsung ngadep ke sawah makasih saya bisa bayangin kalau malam kayaknya enak banget ya nih wuhuu nah ini nih guys jembatan nih jembatan kali muara ya yang ada di cibunian ini bismillahirrohmanirrohim wuhuu ah perhenti sebentar penasaran nah itu bendungan tuh guys nih kalinya bening ya harusnya sih gede tapi kan dibendung tuh akhirnya dibendung dari sana kalau yang hulunya mah gede guys wih mantep ya oke guys wih ini sekarang di warung eh ini sekarang di ujung ada warung guys warung hutan wakap wih keren ya namanya warung hutan wakap guys wuhuu ini dia nih guys alirannya kayaknya kalau dilihat dalam ya lumayan teras ya nih wuh pakai ke situ ya kita minggirin motor dulu nih mana enaknya wuh sini aja nih ini ada bambu buat apa nih guys keren ini kalau gak mampir-mampir dulu disini tuh ngasih lihat ke subscriber barangkali ada yang mau salto nih di jembatan asmara ini sebenarnya kasih balon enak wuh bener kasih ban ya keren wih mantep guys tapi kalau dilihat lumayan dalam ya kenceng aman ya buat bocil-bocil disini nih warga sini mungkin mereka udah pada tau ya ini walaupun keadaannya udah mulai mendung ya hitam nah nanti kita guys dari jembatan ini nah jembatan inilah yang pastinya kita melihat jembatan ini terus nanti kita ke kiri nih ke warung umituti yang di atas itu ya yang kalimuara ini kalau misalnya kalau kalian dari Ciantan mau balik nih bisa nih lewat sini nih terus apalagi kalau di Ciantan sekarang katanya di atas itu kan lonsor tuh ini kebanyakan orang kalau mau suka bumi lewat sini nih wih mantul asik ya keren 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 Masya Allah Masya Allah oke guys kita lanjut lagi setelah tadi kita lihat ya ini kalau gak salah masih Cibunian ya Cibunian ya bro Cibunian jadi kita mau sampai ke warung umituti nah ini depan ini warung hutan wakam namanya oke guys kita ke kanan ya itu kalau ke kiri itu arah balik keluar guys kita mau nyampai ke warung umituti kalau tadi belusuk-belusukan kita ya melewati pemukiman warga persawahan warga jalan setapak wih pokoknya luar biasa wih itu lagi bangun apa ya guys banyak tumpuk-tumpukan itu kayaknya penambang pasir ya nah itu lagi digotong-gotong ya di ujung itu wuh kayaknya boleh nih kita lihat lebih deket ya kebendungan daripada subscriber penasaran mumpung kita sekalian disini guys mungkin samperin ya ini kan kalau kebendungan tinggal kita turun aja sedikit ke kiri nah ini nih jalannya nih guys kita turun guys kebendungan kita lihat-lihat ya itu kayaknya pasir atau apa ya nah ini nih guys yang membuat saya penasaran tadi guys wuh penambang pasir atau apa ini ya ini kelihatan ya wuh ini nih guys tumpuk-tumpukan karung ini kayaknya pasir ya jadi sekalian mumpung kita dicibunian ya jadi kita lihat-lihat ini nah inilah bendungannya nih guys kayaknya si pasir tumpuk-tumpukan karung-karung putih nih wuh bener guys penambang pasir mantep ya mantep ya itu ada bawa jaring ikan juga kayaknya berarti disini masih banyak ikannya nih guys nah ini di bendungan ini guys ada yang bilang sungai Ciantan ada yang bilang sungai Muara ya pokoknya itulah guys sebut aja ya nah ini nih tuh area bendungan area berbahaya wajib memakai alat pelindung diri utamakan keselamatan dan kesehatan kerja wuh tuh himbawan ya guys jadi kalau kalian mau main air ya wajib pakai pelampung kayak gitu oke guys dari bendungan ini kita lanjutkan lagi perjalanan kita ya mau ke warung kumi tuti yang ada di Kalimuara ya Cibunian tadi kita lihat ya sedikit aktivitas masyarakat menambang pasir ya nah ini kita balik lagi guys ke jalan tadi ya jadi kalau nggak pampir itu penasaran guys jujur aja makanya kita turun ya nah ini kita ambil ke kiri guys menuju ke warung mumi tuti pak oh ini kayaknya jalan kampung warga di atas oh itu ada motor guys naik ke atas nah ini lumayan ya jalannya corcorannya nanti kalau ada waktu kita mau tembusin ke kebun tece anten nanti kita checkpoint dulu ya di warung mumi tuti siap naik nah ini kita melipir nih guys melewati sungai ya yang tadi mengaliri bendungan nah sungainya itu ada di sebelah kiri tuh di bawah ya tuh ini dia guys kampung yang sangat indah dan asri di Cibunian ini ya sawah rumah penduduk terus di bawahnya aliran kali yang mengalir sangat bening ya wow ini apa lagi nih guys ini musholla kayaknya ya langsung menghadap ke sawah oh bener guys oh rumah penduduk guys akhirnya musholla sorry sorry oh bayangin ya jadi ada rumah langsung menghadap ke sawah ini ada mobil ya kita minggir sedikit kirain gak muat ternyata muat guys oke guys ini kita mengarah ya ke warung kopi Umi Tuti karena disana nanti kita closing kalian kita checkpoint ya kalau cuacanya mendukung masih ada waktu kita mau review tembusin lihat susana perkebunan Tessi Anten nah kemarin kayaknya itu jalannya udah rapi ya di cor semua jadi masyarakat disini itu ramah-ramah banget guys mantap bunyi ada rumah ya sebenarnya mewah tapi kayaknya belum selesai dibangun keren kalau jadi nah ini dia nih guys kali muara kita ke warung Umi Tuti ini pasir pak pasir dari kali yang dibawah ini oh ini kali muara ya apa kali Cianten kampung muara oh oh iya oh iya ada dua ya ada dua oh iya iya dibawa kemana pak pasir ini oh iya gak ada yang ambil kesini ya oh iya mau ke warung Umi Tuti iya tuh ada mobil minggir lu jadi kata si bapak itu guys nanti ada yang ambil jadi masyarakat disini nih jadi tumpuk-tumpukin disini guys jadi pasir ini diambil dari adiran sungai ini guys tuh ternyata banyak pasir ya disini jadi luar biasa ya jadi masyarakat disini itu penghasilannya apa aja ya pasir jadi disini nih ada dua aliran sungai guys kalau ini katanya tuh kali Cianten tuh kalau yang sana katanya kali Ciketi apa tadi guys ada juga yang bilang kali muara ya pokoknya gitulah nah ini lah guys ini BS Camp nih biasanya orang-orang datang dari arah Cianten ini pasti berhentinya disini nih warung kopi Umi Tuti kita pakai motor dulu sini ya gue nyaman gak nih ada pohon kelapa guys nah terpakir disini dulu nih kita nyari kopi guys wuh Alhamdulillah kita nyampe nih nyampe juga di warung Umi Tuti ya nah misalnya kalau kalian mau ke Cianten ini kalian tinggal naik aja nih lewati jalan udah dicor semua sih tapi kayaknya kemarin tuh yang disana tuh ada yang longsor ya wih ini kalau ngajak bocil mandi posisi air lagi gede kayak gini lumayan ya di video sebelumnya kan saya pernah ngajak Aleta disini nih mandi tapi kondisi airnya kecil oke guys kita mau nyantui dulu ya nyantui di warung Umi Tuti nah ini kita mau pesen kopi disini ya mbak ada Indomie gak mbak mie soto pakai telur pakai telur bro lo apa bro tari ayam tari ayam ayam-ayam ya ayam-ayaman ini kita lagi nyantui ya di warung Umi Tuti kita sambil ngete disini sambil pesan Indomie ya cocok sih menurut kalian tapi kalau ngeliat suara air yang begitu menggoda jiwa anjay menggoda jiwa ya totep lah sambil makan Indomie rebus minum teh hangat duduknya di pinggir oke guys Alhamdulillah udah lumayan terang ya hampir sekitar setengah jaman kita di warung Umi Tuti jadi disini tadi kita neduh sambil ngopi itu juga ada orang-orang ya dari Bojong Gede mungkin segitu aja dulu untuk review saya kali ini kita dari teras sharing berusukan sampai kesini mudah-mudahan bermanfaat menjadi informasi teman-teman ya mungkin ya yang belum kesini silahkan kalian main kesini kalau di daerah pamejahan ini emang luar biasa guys view-nya nah ini sebutannya Kalimuara ya tapi ini karena berhubung di bulan November sering hujan ya jadi airnya agak sedikit gede ya atau meluap lah waktu sekitar 4 bulan atau 3 bulan lalu saya lupa ya saya pernah mandi sama Aleta disini ini kecil sekarang kayak gini nih karena memang udah musim hujan ya nah disini juga ada persawahan yang sangat menghijau ya ini kalian bisa lihat itu ada My Friend Pian TV lagi review-review kita akan lanjut ke atas dengan video yang terpisah kita review ya nah ini jalan ini tembus ke perkebunan Teciantan maupun kalian mau ke alternatif Sukabumi mungkin segitu aja dulu jadi saya tutup sampai disini sampai ketemu lagi di vlog-vlog saya berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh